Alwin Jabarti Kiemas, keponakan Megawati Soekarno Putri ditangkap terkait kasus judi online. Ditetapkan sebagai tersangka, Alwin sendiri memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan. Alwin ditangkap terkait kasus pegawai Kementerian Komdigi yang melindungi ribuan situs judi online. Dirinya merupakan pengusaha, salah satunya menjabat sebagai CEO PT Jelas Tanda Tangan Bersama. Pengusaha ini memiliki peran krusial dalam kasus judul. Disebutkan, Alwin berperan sebagai oknum yang memfilter atau memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Nasional, Roni Talapesi turut bereaksi atas pemberitaan Alwin Jabarti yang disangkutkan dengan judul. Pihaknya akan melaporkan media sosial yang menyebarkan isu tersebut. Ini gak benar akun tersebut akan kita laporkan, ungkapnya kepada wartawan. Akan tetapi, pihak kepolisian telah membenarkan jika sosok AJ yang ditangkap ialah Alwin Jabarti Kiemas. Hal ini diungkapkan di Reskrimum, Kombes Paul Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 25 November 2024. Kami jawab, benar. Cukup ya, terima kasih, ucap Wira. Saat ini, sudah ada 24 orang menjadi tersangka dalam kasus judul. Dari ke-24 tersangka tersebut, 9 adalah pegawai Kementerian Komdigi dan sisanya merupakan warga sipil. Dari ke-24 tersangka tersebut, 10 adalah pegawai Kementerian Komdigi dan sisanya merupakan warga sipil.